Assalamualaikum, selamat datang di channel Nanda Hero Di video kali ini saya akan bagikan tutorial tentang bagaimana cara mengatasi HP Realme yang masuk ke recovery mode atau muncul recovery mode Bagi teman-teman yang menyalakan HP Realme dan secara tidak sengaja sampai keluar recovery mode seperti ini Untuk cara mengatasinya, tonton video ini sampai selesai Nah, disini silahkan kalian pilih bahasa Pilih bahasa yang paling mudah yaitu English Karena tidak ada bahasa Indonesia Kemudian disini silahkan kalian pilih reboot Untuk melakukan restart pada HP Realme kalian Pilih reboot Kemudian silahkan kalian tap OK Nah, maka HP Realme yang saya gunakan akan memulai ulang atau restart Bukan reset, tapi restart Oke, kemudian silahkan buka kunci layar Jika HP Realme kalian mengaktifkan kunci layar Nah, sekarang kita lihat apakah aplikasinya atau datanya ada yang hilang Disini bisa teman-teman lihat bahwa ada game stumble gas Jadi datanya tidak hilang ya Untuk aplikasi yang saya install juga tidak hilang Ada aplikasi TikTok dan lain-lain yang merupakan bukan aplikasi bawaan dari HP Realme Kemudian untuk fotonya juga saya rasa tidak hilang ya teman-teman Nah, seperti ini bisa teman-teman lihat bahwa foto-fotonya juga tidak hilang Nah, jika saat kalian lakukan reboot seperti tadi Tidak merestat atau kembali lagi ke recovery mode Mungkin penyebabnya adalah tombol volume yang bawah ini Itu rusak Atau kedua tombol volume ini rusak sehingga tombol bawah ini mencet terus-menerus Sehingga saat kalian mengaktifkan HP dengan menekan tombol power Tombol yang volume bawah ini ikut tertekan sehingga masuk ke recovery mode Untuk memperbaikinya tentu kalian bisa membawa ke tukang service apabila tidak bisa memperbaikinya sendiri Baiklah, jadi seperti itulah video kali ini Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang tidak sengaja masuk ke recovery mode pada HP Realme yang kamu gunakan Selamat menikmati